6 pesawat milik Angkatan Udara Perancis atau French Air and Space Force telah mendarat di Bandara Haleperdana Kusuma, Jakarta Timur. Keenam pesawat tersebut diantaranya adalah 3 pesawat tempur Revalet, 1 pesawat angkut A400M, dan 2 pesawat 330MRTT. Kedatangan pesawat Angkatan Udara ini merupakan bagian dari misi Pegasus 2022 yang berlangsung di Indonesia sejak tanggal 11 hingga 14 September 2022 mendatang. Sebelum mendarat di Indonesia, tim Angkatan Udara Perancis terlebih dahulu menjalankan pelatihan multinasional Pitch Black 2022 di Australia sejak 17 Agustus hingga 10 September 2022. Terkait dengan kedatangan pesawat tempur Angkatan Udara Perancis ke Indonesia, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menyambut baik hal ini. Ia pun berharap pesawat yang telah dibeli Indonesia dari Perancis akan segera sampai dan dapat memperkuat pertahanan Indonesia. Kita dari Menteri Pertahanan dan TNI Angkatan Udara akan melihat beberapa pesawat yang sebentar lagi akan menjadi milik angkatan ataupun TNI kita. Yaitu diantaranya adalah pesawat A400 dan pesawat Rafale. Ini merupakan sebuah terobosan karena melihat situasi yang terjadi saat ini, selagi kita harus memiliki angkatan pesawat yang kuat. Sementara itu, Stephanie Groin selaku Chief of PKS 2022 mengatakan, tak hanya untuk singgah, Angkatan Udara Perancis juga akan berlatih bersama dengan Angkatan Udara Indonesia untuk bertukar pengalaman dan ilmu. Hal ini bertujuan agar Angkatan Udara dari masing-masing negara dapat berlatih di medan yang lebih kompleks dan menantang. Kedatangan pesawat tempur dari Perancis tercatat bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, pesawat tempur milik Perancis juga pernah singgah di Indonesia pada tahun 2015 dan 2018 untuk kegiatan yang sama.